Intro Demi suksesnya pelaksanaan TMMD reguler ke-111 Kodim 1207BS dalam pekerjaan fisik dan non-fisik akan melibatkan kompi Cavalry 12 Macan Dahan Sakti. Partisipasi di lapangan ini akan mampu menambah amunisi sumber daya manusia dalam pelaksanaan TMMD reguler ke-111. Berikut informasi selengkapnya. Peran kompi Cavalry 12 Macan Dahan Sakti dalam pelaksanaan TMMD reguler ke-111 Kodim 1207BS sangat dibutuhkan. Kerja kerasnya tentu sudah tidak diragukan lagi dalam membantu masyarakat. Tidak hanya program fisik, dalam program non-fisik, kompi Cavalry 12 Macan Dahan Sakti juga akan terlibat. Satuan ini juga memiliki kemampuan persosialisasi, transfer informasi, penyuluhan kepada masyarakat di wilayah sasaran. Pelaksanaan TMMD 111 Kodim 1207BS nantinya akan berlangsung di Desa Kuala Mandorbe, Kejabatan Kuala Mandorbe, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Sederat program kerja terukur dan terencana sudah disiapkan untuk mendapatkan hasil maksimal dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Harapannya pasca TMMD 111 masyarakat di wilayah Kuala Mandorbe akan benar-benar merasakan dampak dan manfaatnya, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami KK12 Macan Dahan Sakti siap mendukung program TMMD 111 Kodim 1207BS yang akan dilaksanakan di Kecamatan Kuala Mandorbe, Kabupaten Kuburaya. Padahal sasaran yang akan kita laksanakan adalah terbagi menjadi dua sasaran, yaitu sasaran fisik dan non-fisik. Untuk sasaran fisik berupa pembangunan jembatan dan fasilitas umum pemerintah maupun masyarakat. Untuk sasaran non-fisik yang akan kami laksanakan adalah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang kegiatan mendukung program pemerintah, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Kami pada intinya adalah selalu siap mendukung Kodim 1207, baik dari personil maupun materil dari segi kegiatan yang sedang kami laksanakan saat ini sedang melaksanakan kegiatan pelatihan kepada prajurit kami dalam mendukung kegiatan sasaran non-fisik berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang edukasi 5M yang sedang digalakan oleh pemerintah. Maupun untuk materil sudah kami siapkan, kami pun siap untuk membantu program Kodim dalam rangka melaksanakan pameran alutsista apabila dibutuhkan dalam rangka mendukung program TMMD 111 Kodim 1207B. Diharapkan dengan keterlibatan anggota dari Kikaf 12, MDC di lapangan nantinya juga meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan. Tim Liputan, KSTV